Halo rakan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Channel pertanian terpadu kembali hadir kali ini Saya akan mengajak rakan semua untuk membahas mengenai Cara paling mudah untuk mendapatkan lalat BSF Yang bersih dan tentunya dalam waktu yang cepat Nah itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Karena kita tahu sebagai peternak bahwa Magot BSF ini sangat penting bisa diaplikasikan Untuk mendukung sumber pakan tambahan Khususnya yang bisa dihasilkan dengan modal yang relatif lebih murah Daripada menggunakan atau membeli bahan pakan Yang biasa kita gunakan di peternakan yang kita miliki Nah bagaimana sih caranya untuk mendatangkan magot BSF Untuk mendatangkan lalat BSF Caranya yang paling mudah dan tentunya bisa diaplikasikan oleh kita semua Yuk sekarang kita langsung bahas saja ya Oke rekan semua untuk mendatangkan lalat BSF Kita harus pertama-tama menyiapkan media Yang bisa digunakan untuk memancing datangnya lalat-lalat BSF Di peternakan atau di media yang kita inginkan tadi Nah disini kuncinya sebenarnya adalah Cara pembuatan media yang akan kita gunakan Atau media apa yang kita gunakan untuk memancing lalat BSF tersebut Kita akan belajar atau kita akan mencoba untuk membuat media Untuk memancing lalat BSF agar bertelur Khususnya menggunakan media yang bersih Nah di hadapan kita ini saya sudah punya lengkap Bahan-bahan yang akan kita gunakan Yang pertama ini adalah dedak Dedak halus Oke Ini adalah dedak halus Kemudian bahan kedua Bahan kedua saya punya ini Ini adalah nasi sisa atau sisa nasi yang sudah tidak kita gunakan Ada dua bahan sudah Kemudian yang ketiga ini Ini adalah air cucian beras Jadi yang akan kita gunakan ini adalah Media fermentasi Artinya bahan-bahan ini nanti akan kita fermentasi Setelah itu baru kita gunakan untuk memancing lalat BSF Agar bertelur di media yang sudah kita siapkan Sudah ada tiga Kemudian bahannya apalagi saya menambahkan campuran ini Royco ya Royco sebagai penguat aroma nantinya Setelah media ini kita fermentasikan Ada lagi saya juga menggunakan tambahan media kelima Yaitu ini gula putih Gula putih Kemudian yang pamukas yang terakhir adalah EM4 Untuk peternakan Nah itu tadi bahan-bahannya sudah saya sebutkan satu persatu Ada satu dua tiga empat lima enam Ada enam bahan yang sudah kita siapkan Dan sekarang akan kita campur Untuk kemudian nanti di fermentasi Nah ini untuk metode pencampurannya Asal saja ya Asal saja Saya biasanya tidak menggunakan cara-cara khusus Pokoknya ini dicampur saja yang penting Nah begitu saja Nah pertama ini Royco saya masukkan ke air cucian beras Air cucian beras ya Nah supaya mudah larutnya aja Makanya kita campurkan ke sini dulu Kemudian kita tambahkan juga Gula pasir Gula pasir Satu Kurang lebih dua sendok Ya ini kalau takaran sesuai saja Sesuai selera saja Artinya saya tidak memberikan takaran yang pasti Pokoknya dikira-kira aja lah Kira-kira Kira-kira pas Gitu saja Kemudian yang berikutnya Kita tambahkan larutan IM4 Nah ini dia Kita tambahkan larutan IM4 Satu tutup botol Satu tutup botol Larutan IM4 Atau bila perlu Ditambahkan lebih Pokoknya terserahkan semua Intinya Kita ingin membuat Media ini Fermentasinya cepat Kemudian nanti hasilnya benar-benar Maksimal Nah setelah ini Kemudian kita aduk Sorry saya menggunakan tangan ini ya Saya tidak menggunakan bantuan Alat lain untuk mengaduk Saya gunakan tangan aja Karena sudah terlanjur Kemudian berikutnya Kita Masukkan sisa nasinya Aduk hingga Air gulanya Gula pasirnya Larut ya Setelah gula pasir Larut Kemudian Kita tambahkan Nasi sisa Nasi sisa Kedalam Ini kita masukkan Kedalam air terlebih dahulu Supaya ini Agar mudah aja Supaya mudah Mencampurnya Lalu kita masukkan langsung Kededak Nanti Pencampurannya Tidak akan merata Nah seperti ini Kemudian setelah itu Baru kita Masukkan ke Dedak Nah seperti ini Ini kita ambil Masih sisanya terlebih dahulu Karena kita tadi Sudah masukkan ke sini Jadi kita masukkan Ambil Yang penting Dia sudah Tidak menggumpal Jadi Ini Tidak menggumpal Dengan begitu Nanti harapannya Bisa tercampur Dengan Rata Seperti itu Oke sebentar Agak Lama Nah ini Larutan ini Sebenarnya Komposisi Atau campuran ini Saya selalu gunakan Untuk Fermentasi Bahan-bahan pakan ayam Yang biasa saya Berikan ke ayam Jadi fermentasinya Saya paling tidak Ada beberapa bahan Yang wajib Kalau saya pribadi Ada IM4 Kemudian ada Gula Gula putih Kemudian saya tambah juga Dengan Air Cucian Beras Nah kombinasi Kombinasi Bahan-bahan tersebut Biasanya Saya menghasilkan Hasil Bahan fermentasi Itu lebih cepat Lebih cepat ya Lebih cepat Jadi kita bisa Lebih Efektif Dalam hal waktu Jadi tidak terlalu lama Nunggu untuk digunakan Kalau kita Mau membuat Untuk Racikan Pakan Fermentasi Nah kali ini Karena kita Akan membuat Media Untuk memancing Loat BSF Maka Saya buat saja Tidak terlalu banyak Seperti ini Ini nanti kita Aduk dulu Oke kita Tambahkan airnya Air yang tadi Campuran-campuran Kita tambahkan Kemudian kita Aduk Sampai Rata Nah untuk Pencampuran ini Diusahakan Tidak terlalu Basah Tetapi Juga Tidak terlalu Kering Jadi sedang Sedang Saja Kalau Media ini Kita Biasainya Terlalu Basah Nanti Pada proses Fermentasinya Akan Menggumpal Nah Akan menggumpal Dan bisa jadi Juga akan Tumbuh jamur Nah itu Kalau Terlalu Basah Maka dari itu Kita Bikinnya Jangan terlalu Basah Agak-agak Kering saja Yang penting Dikinikan Di Di Kepal Kemudian kita Pegang lagi Bisa Hancur langsung Tidak Kelihatan Tidak terlalu Basah Bisa dikira-kira Untuk rekan-rekan Semua Yang itu Pasti Bisa Kalau Masalah Masalah ini Tidak terlalu Tidak terlalu Penting Kalau ada Basah-basah Sedikit Misalnya terlalu Kelihatan terlalu Basah Itu ya Rekan-rekan semua Bisa tambahin lagi Dedaknya Supaya tidak terlalu Baca Nanti menggumpal Kalau dia terlalu Kering Nanti tinggal Dicampur lagi Tambah Nah seperti itu Nah setelah Sudah tercampur Lata Seperti ini Hal berikutnya Yang harus Kita lakukan Adalah Menempatkan Ini di Plastik Atau Dimasukkan Kedalam Plastik Baru Setelah itu Kita biarkan Untuk beberapa Hari Sampai Dia jadi Terfermentasi Kalau dia sudah Sukses terfermentasi Baunya nanti Harum Seperti bau Tape Itu baru Kita gunakan Untuk Memancing Lalat BSF Sebagai media Untuk memancing Lalat BSF Dan tentunya Ini murah Murah meriah Tetapi Efektivitasnya Cukup Bagus Saya sudah Buktikan Berkali-kali Efektivitasnya Cukup Bagus Ini rakan yang Mau mencoba Silahkan Coba Oke Ini proses Pengadukannya Seperti ini Selesai Sekarang Akan kita Masukkan Ke plastik Yang sudah Saya sediakan Sebelumnya Nah ini Plastiknya Oke Kita pindahkan Dulu Ini Kemudian Kita masukkan Kedalam Plastik Untuk Memasukkan Kedalam Plastik Ini Jangan Terlalu Penuh Jadi Nanti Ada Kita Sisakan Ruang Sekitar Sepertiganya Atau Ya kurang Lebih Sepertiga Dari Plastik Ini Yang Nantinya Tujuannya Digunakan Untuk Ruang Udara Supaya Nanti Tidak Meletus Seperti itu Setelah Itu Setelah Kita Masukkan Ke plastik Kita Bisa Tutup Diikat Kemudian Kita Simpan Selama 5 Sampai 7 Hari Biasanya Kalau Campuran Seperti ini Ada Ada Sisa Nasinya Itu Biasanya Saya Tidak Sampai Tidak Sampai 7 hari Tidak Sampai Seminggu Sudah Jadi Oke Sebentar Saya Cuci Tangan Dulu Sebentar Oke Sorry Ya Videonya Berantakan Untuk Rekan Rekan Semua Terlalu Lama Menonton Video Yang Saya Buat Saya Secara Tulus Mengucapkan Minta maaf Karena Durasinya Tidak Bisa Saya Potong Terlalu Lama Jadinya Ya Seperti ini Ya Pokoknya Tapi Saya Selalu Berusaha Untuk Memberikan Yang Terbaik Kalau Itu Durasinya Kira-kira Terlalu Panjang Ya Saya Kadang-kadang Buat Ulang Videonya Supaya Tidak Merugikan Kuotarkan Semua Tapi Kalau Masih Terlalu Panjang Ya Mohon Dimaklumi Saya Benar-benar Mohon Maaf Karena Sudah Terbatasan Nah Ini Dia Jadi Setelah Saya Masukkan Kedalam Plastik Seperti Ini Kemudian Kita Tutup Kita Ikat Jadi Ini Kedap Udara Nanti Ini Ada Sisa Ini Untuk Udaranya Nanti Tinggal Setelah Itu Kita Simpan Di Ruangan Jangan Terkena Sinarmatari Langsung Dan Kita Tunggu Sampai Fermentasinya Berhasil Dengan Ciri Baunya Atau Aromanya Seperti Tapi Oke Jadi Setelah Bahan Bahan Yang Kita Fermentasi Itu Jadi Setelah Proses Fermentasi Selesai Kita Tinggal Siapkan Wadah Saja Kita Siapkan Wadah Kemudian Kita Tuang Hasil Fermentasi Tadi Bahan Bahan Yang Sudah Kita Fermentasi Kita Tuang Ke Wadah Yang Sudah Kita Sediakan Oke Saya Buka Dulu Lupa Tidak Bawa Alat Kita Buka Saja Seperti Ini Nah Ciri Ciri Bahan Yang Sukses Atau Yang Sudah Jadi Proses Fermentasinya Adalah Aromanya Wangi Harum Seperti Tapi Nah Itu Cirinya Seperti Itu Nah Ini Bisa Kita Lihat Teksturnya Seperti Ini Oke Dan Ini Sudah Jadi Wanginya Wangi Seperti Kita Seperti Wangi Tapi Ini Tinggal Kita Tuangkan Saja Ke Wadah Yang Sudah Kita Siapkan Ini Kita Tuangkan Semua Proses Selanjutnya Kita Tinggal Meletakkan Meletakkan Media Yang Sudah Kita Siapkan Ini Media Fermentasi Ini Di Lokasi Yang Kira-kira Aman Aman Dari Jangkauan Ayam Atau Dari Jangkauan Halal Yang Mengganggu Kemudian Dari Segi Aromanya Supaya Bisa Cepat Menyebar Seperti Ini Ini Bagus Bagus Sekali Hasil Fermentasinya Seperti Ini Jadi Tidak Terlalu Lembek Tetapi Tidak Terlalu Kering Nah Ini Aromanya Sangat Menyengat Aromanya Sangat Menyengat Sekali Dan Ini Dalam Hitungan Setengah Jam Atau Satu Jam Nanti Lalat BSF Bisa Langsung Mencium Aroma Ini Karena Aromanya Sangat Menyengat Dan Dia Langsung Cari Tempat Untuk Bertelur Sekarang Kita Letakkan Media Ini Di Tempat Yang Aman Biasanya Saya Kalau Menggunakan Media Seperti Ini Saya Letakkan Di Tempat Yang Panas Supaya Dia Menguap Kemudian Uap Bisa Bertebaran Kemana Mana Bisa Tercium Kemana Mana Seperti Itu Kita Taruh Kita Letakkan Di Sini Aja Di Tempat Yang Aman Kemudian Jangan Lupa Juga Kita Siapkan Ini Ini Adalah Kardus Yang Kita Potong Potong Kemudian Nanti Yang Kita Manfaatkan Adalah Ininya Jadi Ada Rongga Seperti Ini Nah Ini Nanti Adalah Akan Digunakan Sebagai Tempat Untuk Meletakkan Telur BSF Jadi Nanti Telur BSF Akan Diletakkan Disini Lalat BSF Ketika Sudah Mencium Aroma Ini Aroma Yang Menyengat Ini Nanti Dia Akan Datang Dan Langsung Berebut Untuk Bertelur Disini Jadi Tinggal Kita Siapkan Seperti Ini Bisa Kita Pokoknya Tinggal Kita Taruh Seperti Nanti Setelah Beberapa Waktu Akan Kita Lihat Lagi Hasilnya Seperti Apa Ketika Proses Lalat BSF Berdatangan Dan Mulai Bertelur Intinya Kalau Rekan Semua Tidak Menyiapkan Seperti Ini Tinggal Dikasih Aja Ditutup Sebagian Dengan Dengan Daun Atau Apa Supaya Nanti Dia Akan Bertelur Di Selah Penutup Ini Pokoknya Yang penting Ini Nanti Aromanya Akan Tercium Dan Akan Segera Mengundang Lalat Lalat Yang Dari Alam Untuk Datang Kesini Khususnya Lalat BSF Dan Kemudian Bertelur Oke Sudah Selesai Seperti Ini Seperti Oke Ini Kalau Di Di Sebelah Sini Nah Untuk Tambahan Pembahasan Saja Jadi Kegunaan Potongan Kardus Ini Adalah Untuk Penempatan Telur BSF Yang Nantinya Lalat BSF Akan Bertelur Disini Kemudian Setelah Lalat Lalat Tersebut Bertelur Disini Kita Bisa Mengambil Dan Menetaskan Telur BSF Ini Di Media Lain Yang Kita Kehendaki Nah Seperti Itu Jadi Karena Di Dalam Kardus Seperti Ini Nanti Telur Telurnya Bisa Kita Pindahkan Kemana Saja Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Itu Intinya Intinya Tujuannya Seperti Itu Namun Kalau Kita Tidak Mau Memindahkannya Lagi Tidak Mau Menyiapkan Media Lagi Langsung Akan Kita Pelihara Disini BSF Maka Tidak Perlu Pakai Seperti Ini Tidak Apa-apa Jadi Tidak Perlu Pakai Kardus Seperti Ini Tidak Apa-apa Kita Tutup Sebagian Dengan Mungkin Daun Atau Apa Daun Dua Lapis Atau Berapa Nanti Tinggal Kita Biarkan Saja Sampai Berhari Hari Nanti Lalat BSF Akan Dengan Sendirinya Akan Bertelur Disitu Kemudian Akan Menetas Sendiri Nah Ini Bisa Dilihat Ternyata Ada Juga Yang Coba Bertelur Disini Ini Mungkin Tapi Kurang Jelas Nah Ini Ternyata Ditembok Dia Seperti Ini Jadi Dia Akan Bertelur Disitu Memang Nanti Eh Lohat BSF Ini Akan Mencari Lokasi Yang Paling Menurut Dia Bagus Untuk Menempatkan Telur Telurnya Dan Itu Nanti Masih Dijangkauan Dengan Dengan Media Yang Ada Ini Kemudian Nanti Ketika Telur Telurnya Menetas Akan Dengan Sendirinya Bisa Pindah Ke Media Yang Ada Dijangkauan 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 Yang Menurut Lala Tersebut Bagus Seperti 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 Ini Bisa Kita Tengok Ini Bertelur Nah Nah Ini Dia Belum Tahu Dia Oke Saya Rasa Itu Saja Untuk Update Kita Kali Ini Jadi Ini Ini Salah Satu Tips Atau Cara Bagaimana Kita Bisa Mendapatkan Telur BSF Dari Alam Dengan Media Bahan Fermentasi Yang Kita Buat Dari Campuran Dedak Kemudian Ada Sisa Nasi Dan Seterusnya Mudah Mudahan Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bisa Bermanfaat Untuk Semua Yang Sedang Berusaha Mempelajari Bagaimana Teknik Budidaya BSF Itu Saja Untuk Video Saya Kali Ini Terima Kasih Telah Mengikuti Video Saya Sampai Selesai Salam Sukses Petana Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Sampai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati